Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala nabiil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi ahli siti wal mafa Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiya bu'adah Allahumma salli ana sayyitina muhammadil fatih lima ugliq Wal khatimi lima sabak nasiril haqi bilhaq Wal hati ila siratikal mustaqim Wa ana alihi haqqa qadrihi wa mikdarihil azim Amma bu'ad Hadarot al muhtaramin wal mukaramin Para alim para ulama Para sadid wal ustadah Ingka tansah kula hormatinu ninjingkan tansah kawulo mulia akan Wa bil'a khus dumateng akhir nalkiram Panjeninganipun ramo kiai ghofir Ingka tansah kula hormatinu ninjingkan kawulo Cadung barokah doa nipun Wa bil'a khus dumateng akhir nalkiram Panjeninganipun ramo kiai ghoji muklas Ingka tansah kula hormatinu ninjingkan kawulo cadung barokah ilmu nipun Wa bil'a khus dumateng akhir nalkiram Panjeninganipun bopo kiai Abdul Haris Ingka tansah kula hormatinu ninjingkan kawulo to'ati fatwa soho dawuh dawuhipun Wa bil'a khus dumateng panjeninganipun bopo kiai masruhan Ugi dumateng akhir nalkiram simbah yai zainal abidin Ingka tansah kula hormatinu ninjingkan tansah kawulo ta'atimi Dumateng sedaya para ramo kiai para bopo kiai Para ustaz tuanteng yang telatah pakem gebang Ingka bertemu ke dalam sebat asmo karimipun sa'istumboteng ngirangi Raus ta'atim kawulo Ingka kula pundi-pundi Ingka kula to'ati nuninjih Ingka dahat kinormatan Dumateng forum komunikasi pimpinan kecamatan gebang Wa bil'a khus dumateng panjeninganipun bopo dui untung bapak wan iman setiawan se Selaku kepala desa Eh kok kepala desa Salah meneh Ngapun ten niki Radikobabla selik nyerap Bopo forkom bincam kecamatan gebang Bopo wan iman setiawan se Selaku camat kecamatan gebang Ingka hadirkan tilangsung Membersamai kami warga masyarakat pakem Ingka tansah kula hormatinu ninjih Ingka kawulo muliaken Wa bil'a khus dumateng panjening pun bapak Saking kepala sektor Kecamatan gebang beserta anggota Ingka tansah kula hormatinu ninjih Ingka tansah kawulo muliaken Wa bil'a khus dumateng panjening pun bapak dan ramil Saking koramil kecamatan gebang beserta anggota Ingka kula hormatinu ninjih kawulo muliaken Wa bil'a khus dumateng sedoya paratur pemerintah desa pakem Panjeninganipun bapak dui untung suprapto Selaku kepala desa desa pakem Soho ketua tim penggerak PKK Ugi sakpung kewonipun Bapak sedes bapak kardus bapak ketua kembi Bapak kedua BPD bapak kaur bapak kaum Bapak RW bapak RT Wa bil'a khus dumateng ketua panitia penyelenggara Dan seluruh keluarga besar masyarakat pakem Khususipun keluarga besar jam'iyah masjid rodo tushakirin Saya minta tepuk tangan dulu dong kangen rencang-rencang panitia Yang telah berjuang dan berkonstribusi luar biasa Mudah-mudahan sedoya rencang panitia Ditetapkan imani Ditetapkan islami Ditambah ikhsani Kaperinan sehat panjang yuswa Yuswa ingkang manfaat ingkang barokah Sumrambah dumateng kita sedoya parut jamaah Amin Allahumma Wa bil'a khus dumateng tanfidiyah Surya nangdotul ulama ranting pakem Keluarga besar pimpinan muslimat nangdotul ulama Pimpinan fatayat nangdotul ulama Keluarga besar gerakan pemuda ansor Rencang-rencang banser ingkang kulo hormati Rekan-rekan RJP Relawan Jalan Projo ingkang kulo bangga akan Keluarga besar saking linmas ugi karang taruna Wanten ingklatah pakem ingkang kulo bangga akan Mbatan supi dumateng ibnu IPPNU Keluarga saking ikatan remaja remaji masjid musola Se desa pakem ingkang kulo bangga akan Wa bil'a khus kepada para agniah dermawan donatur Mudah-mudahan para agniah dermawan donatur Keparingan sehat panjang umur Umur ingkaman faat barokah Diparingi mawadah warah mawasakinah Sumrambah dumateng kita para jamaah Amin Allahumma Mbatan supi dumateng keluarga besar Saking jam iyah maulit simtuduror santri kendil Alhamdulillah makanya ini Inderek pantun Miki ciri-ciri pantun Dukuragi Pagi Pagi-pagi Dukuragi Mangan cedil dicampul roti Insya Allah sesu mumpuni bayu rabi Santri kendil kulo aturi Tanggalnya Sampun dipertut gitu Angge Sampun Niki nginjeng salasin badai Ngisi acara Pernikahane kulo bu Pas lagi mbarang gawe kulo khusus saken Kulo nimbali santri kendil Kengisi acara tengginan kulo Rasanya aku kayak deg-degan Mok nek kali mumpuni orang mawin Dadak pati larang-larang Gak gitu Tau katus niku Oh mola sing awis ngendikane Maka gitu mba sembayar bensin ngendikane ngantin Maturna mba nun Santri kendil mudah-mudahan tambah sholawat Tambah mahabbah Tambah mahabbah Tambah syafa'ah Allahumma Wabilah khus dimatang sedaya Poro tamundangan Ingkantesi jombol ngadek Ora keduman panggonan Sawak bingung sibuk menduduki lemprakan Senajan buatan keduman senek jajan Mudah-mudahan keduman kerohmatan Keduman kaberkahang Keduman pitulungan Bebasan setara bakalan doyan Dedemi terandulit Malampir ora mampirnyi Pela teraklet gerandong Ora condong Banaspati ilu-ilu Rapodamilu semingkir kabeh Rawe-rawe rantas Malang-malang putung Maka pengaceni tuntas Pakcamat jaluk diambung Hehehehe Seto yuk Para tamundangan Para bapak haji buhaja Para calon haji Para calon haja Hadirin hadirat ma'al muslimin Ma'al muslimat Rahimakum Allah Sallu ala nabi Muhammad Alhamdulillah Alhamdulillah Dintan menikok kulonjin Dengan rati khawatir Jambulu pagi udan Derese Orang karu-karuan Sampai-sampai Mangkini keno Bapak-bapak Mangkat pengosa Ngucap Pakem Mumpuni Udan Ketoroki Panitian Orang bala Sempak Maring payon Padahal Luda Norah Udan Botan Nonton Nurusane Karu-sampai Panitian Sebab Jawah Niku Wana Zalna Minas Sama Ima Amu Barokan Ngu Barok Barok Ngucapkah Tok Yopelit Ngapun Bapak Saat dari ngelanjut Niki soundsystem pun sahai sangat Tapi kalau nyebut Bantuan Pak operator Sobatos Suara ekor ini Dicalakan Mawon Gieh Soalnya Kulau niku Pol dicalakan Niki kintang Tenggau Persis Tenggene Tenggaha Alas Tengg Pekarangan Datus Nek suaranya Ngegem ekor malam Butan pati jelas Nah Nekki Soalnya Suaranya Dasariniku Serak-serak kecuali makanya di ringi kali santri kendil boleh ngagem eho tapi untuk sahabat awis jangan ada eho di antara kita jangan pakai efek apalagi efek samping pun saya sangat ini sistem saking pundi saking merikimawon subhanallah muga-muga tambah laris raja kini sing murah berkah barokah amin allahumma bu niki siti ini lemah basah dengan antuknya lungguh niki praktis pokong yang lemprak sikiliatis dan terus niki gak ngosem buatan usah mawi dangu-dangu dalam loh kulah kalin jinaniku buatan tego bu antuknya lungguh niku nun sewune bajune basah buatan datu seniki ngajini sekedap nopo dangu sekedap jendenganiku jendengan ngatur-ngatur kulah melumbayari apa lah oh melurunan melurunan ya Allah datu seniki judulnya kulah kiai urunan masakai banget ya muga-muga sing ambar kaya lo humah milih ngajinnya sekedap nopo dangu sedeloh nopo suwe sebentar apa lama orang pakem senangnya nantang perkara ini sarapopo yang ngajinnya suwe ukurannya dangu dan gini pakem pinten jam pinten ya sing manusiawi itu membayari sekep karepedewin ini kalau mingga jam setengah sebelas setengah sebelas lah setengah sebelas berarti makin mandapnya jam pinten jam pinten jam kali subhanamah sholat dure setengah telu oh mordelewong pakem minggai setengah sebelas mandapnya jam kali berarti ngajinnya telung jam setengah jepulewong pakem geragas-geragas mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa tanpa manfaat masalah barokalohumma alohumma niki bulan rojabe bulan rojab akhir kulopan jenang stoyo dipun anjurakan dere mulia ake sasi rojab kanti ngendikani pun tanbihul hofilin ukiwontan inggene durrotun nasihin sing sopawonge kerso mulia ke sasi rojab among ketinggene suwarga gustialo sampun nyawisaken bengawan ingkang bengawan ono ing suwarga banyune putieh ngungkuli susu legine ngungkuli madu wangine ngungkuli kasturi dicawisaken khusus kagem piayi-piayi ingkang kerso mulia ke sasi rojab diantaranya awal rojab sampun saminderek maos bakliatus solikah tanduraning suwarga pun dimulai kali poso awal rojab sampai kalau wingi tanggal pituliku rojab gesami poso alhamdu pak camat pak lura pak kapolsek pak ndar ramil nyewun pi terang kalau wingi pun sami poso rojab nopo dereng subhanallah ketawanya pak camat mencurigakan niki ketawa-ketawa pasrah niki pak camat mpun poso nopo dereng subhanallah saking postur tubuhnya koyone dereng poso tapi jujur loh pak camat nangke nike ngendikan dereng beliau ndak isin ndak malu encih matur mbah nonsangat mergosunah niku dilakoni ndada dosake pahala boten dilakoni yorang ga wedu boten ga wedu so lapak camat mpun jujur berarti pns pejabat di kabupaten purorejo adalah pejabat pejabat yang jujur tepuk tangan dulu dong nembyona ta orang lakoni sunah malah dikeproi dari kejujurannya pak camat mpun apa mpun apa pak camat nginjing tesi wanten tanggal tigang doso rojab kok nganti cekapan rojab dereng posong mpun apa mpun tesi wanten rojab tapi tau ngarep loh berarti nikitungo moga-moga pak camat pandaramil pak kapolsek pak kades sedoyok kulon jaring kehadiran teberiki pun paringi sehat panjang yuswa saget kepanggih rojab tahun ngarep amin allahumma dereng saget kelapa iposo rojab gih boten menopo ning nikit monggo kulon panjenan sedoyok tesi pun paringi kesempatan monggo kulon panjen sedoyok nyambut bulan syakban persiapan mental fisik kangen nyambut bulan ramadhan sukara pak kepala kua leres pak kepala kua saking aura auranya nikit sole mereka calon pengantin soalnya terus rodo germet germet nyetrum kepripun raw sing atan semua ngga hati ngga panitiam pun nyawis sakwarnan daharan kagem dalam piamba sampunya pak hotel sampunya pak daharan pulang makin nikim pun pun sediakan sayur godong gandul alhamdulillah cerene gue calon ngantin khusus jamun yang rodo pahit-pahit mene matrim panun sangat nikim wajang alhamdulillah larutan nonton mineral produk asli indonesia beningan kabe kan produk asli itu kadang wajang beningan aku kadang mikir kiki ya poradiator kan jane wajang wajang susu yodoyan gano betul niki calon pengantin di puasanya puasa mutih gano tabu tapi niki sanis putih niki bening susu niku putih ngatur mbah nung sangat semoga kalian derek ngatur raken suger ahlan wassalam berkhudur ikum bapak kepala kua kecamatan gebang niki pun lengkap niki mbah kiai pun haudir rawung pun kawit enjing pak lurang di hadir pak samat forkom pincam lengkap kepala kua neng gionten santri kendil siap alhamdulillah calon kua panci asli santri ini pun baku dori wong ten garjo alhamdulillah kiai alhamdulillah niki asline temanggung calon kua wong ten ing bulu insya Allah kula rencana gih tesi rahasia masalah kapan ini rahasia tapi rencana insya Allah sesu yuk nek wis dadi wong bulung kona temanggung lebar hijab kubul niku insya Allah badin direk jalan-jalan ting temanggung karena niki calon niku alhamdulillah ngebut ane bos mbak kok terus sesu jalan-jalan karena didulangi mbak kok sing biasa ngeses niki udud bapak bapak seplepak lura sakjani mbak ko niku rau senopo wak alah kelembutan percaya mas mbak ko baik jarenek lagi jatuh cinta tai kucing rasa niku mbak kuyoko kaya ni rasa ni semeri wing segera pak penghulu niki makin niki sampun ngendikan kali warga masyarakat lampak samet ngendikan pun setuju makin cekapan jam jam setuju 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 saya tidak bisa membayangkan kuyam pelopit dawane kuyong hobo beten maksud sing doang amal pahalane allahumma allahumma senajan rojabe sampun cekapan tapi kok niki pengawasane tetap dalam rangka peringatan israwalmi roja nabi agu muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata panitia paham senajan ingkan hadir wonton menikam majelis botenam mumpayi warga pakem lan sampe ngaturi dalam direk soan wonton ingene pakem riki kita semua enggak saling kenal tapi tujuannya sampe nginjang tenggene akhirat dikumpul kensareng tengg suargi allahumma pak camat amin paling banter saling merasa dereng posor rojab boten masalah kulok kali jenengan boten kenal jenengan kali kuleng boten kenal namung seklebat youtube kondiarani kenal sok kenal kenal niku karena konco kampus konconing pondok tonggo celak sederek niku tepang pun namung seklebat youtube ngeboten diwasta kenal lah senajan boten saling kenal tapi kok tujuannya sami nginjang tenggene akhirat dikumpul kensareng tengg suargi Allahumma dikisanes closing matur wongkul niki namung nyampe akan ngendikane kitab majal susani nginjing ketika kita tengg suargo ternyata wongten agenda khusus supaya kita bersilaturahim tenggene suargo pertama dinten jumat niku wayahe anak soan tenggene tiang sepue tengg suargi lanjut dinten sabtu tiang sepue ingkang tinggak tenggene putra putrine alhamdul lanjut mali dinten ahad eh ahad napa minggu minggu napa ahad yo ahad lah masuk guluhalohu minggu dino ahad wayahe santri soan tenggene gurune dinten senen gurune ingkang tindak tenggene santri ne mula senajan dalem kalau semanten pun didukung lewat sms kali warga purorejo sa indonesia wakdal kuloteng indosiar alhamdulillah rohmate awam dadosaken kulot juara setunggal senajan sampun terlanjur terkenal mpun kadung viral saya enggak mau enggak melmateri pengajian kok lewate hanya materi saking internet karena kulot watos apa ngesuk akhirat mbak google tanggung jawab loh termasuk jenengan hari ini kita ngaji youtube kiai model nopo kemawanteng youtube niku nonton betul sing penting kan pulsa kuota ini sing nonton nonton leres pak tapi senajan pan jenengan sampun derek ngawas tenggene youtube harus punya kiai harus dua guru sole menawi pan jenengan ngajir mung lewat youtube kosa upami iso nda dosakan pan jenengan melebet ono ing suargo sesuk tenggene suargo jenengan pelampang pelompong bingung kenapa bingung sepisan wifi ini orang nyandak tekan suargo yang kedua bakul pulsa melebus suargo tawo neroka kan durung ceto mulut jenengan pan jenengan derek ngawas tenggene youtube tetep kudundue guru harus punya kiai senajanteng kitab taklim mulmuta alim dipun jelas kita orang tua dikasih estimasi waktu paling sebentar niku dua bulan untuk memikirkan anak kita mau ngaji dimana dititipkan ke kiai siapa mau mendok tenggene pesantren model nopo niku hak orang tua untuk memilih tapi senajan kita boleh milih milih kiai nangi ngajah sampai antuk ngawas mung lewat youtube tapi orang tua guru ngapo malik kok sampai ngepelek kek kiai kampung ngepelek kiai indusun kiai kampung ini kutombak utama di masyarakat ngapun ngapun dalam pernah tersinggung goregarane mangkat pengawasan niku sakjane panitia niat saya ngatur tata tempat kanti sekeco kresan yang khaldir niku nge tertib terus mejo mejo khusus tamu undangan niku dipuntulisi mejo bupati kiai mejo kapolsek camat dan ramil kiai mejo kepala desa kiai giliran mejo kiai kampung didadosa setunggal tulisannya teng mejo mak seretet kiai lokal tak kulombatin bu dumih iseng undang mumpuni da'i asya kiai kampung diwastani kiai lokal padahal kiai lokal ini kutombak utama masyarakat nyatanya ngerti dongane wudhu mergok kiai lokal betul iso ngerti tuntunan sholat mergok kiai lokal leres iso moco al-quran mergok kiai mergok mergok iso moco Quran mergok Kiai iso moco turutan mergok Kiai isong lakoni syariat Islam mergok Kiai sampai amplopi mumpuni lebih gede ketimbang Kiai loh buktinya toh mbah Kiai pirsani sarung siji-siji nanti ngepir ngelinting mentul-mentul kesak bakar motor paha banget ngorong didit guduku sarung antara kulu kali Pak Penghulu amplopi gedean kulu tapi masalah ampuh dungo lewi ampuh dongane Pak Penghulu ketimbang dongane mumpuni tepuk tangan dulu dong segede tuh untuk diperintahkan keprok barang-barang adanya pelek nekara kiai lokal karena kiai kampung niku kagungan sifat Ash haduruh saya ulang kiai kampung niku kagungan sifat Ash haduruh dongane gampang nyambung kali Gusti Allah kenapa dongane kek kampung gampang nyambung kali pengeran karena antoke mucal ngawas tanpa pamri mucal ngawas orang kepingin numpak mobil Pajero orang kepingin terkenal orang undang youtuber botan mikirin nganggo baju mucal ngawas kudung nganggo jas botan sampai-sampai mbah yai anggini pun mucal ngawas niku asal masyarakat gelem angkat meng masjid gelem sholat jamaah ngisi langgar niku raw senengnya luar biasa leres kiai mulajonya pelek no karo kiai lokal senajan antuk ngujudakan dungo kadang-kadang lek kenduri antuk ngujudakan rapatek fase semilah irokeman irokemin al kamdulilah irobil ngalamin arokeman irokemin senajan rapati fase tapi ternyata kiai kampung kagungan sifat asyaduruh sekalindonga dongane nyambung kali gusti Allah amargi ternyata anggin mucal ngawas tanpa rosopamrih di dunga ke kiai kiai kampung guru-guru kita sedanten kaparingan sehat panjang yusho yusho ingkan manfaat ingkan barokah keluar genetan sama wadah orang mawasakinah kaparingan ngur yang kang soleh soleh ha sumrambah dumatang kitas doyo poro jamaah amin Allahumma senajan jasade jarang kumpul tapi mergoni ate sami sesuk sareng sareng kumpul laken teng suargi Allahumma nanging jasade kumpul tapi kok tujuannya bedo tenggene akhirat saboten mungkin saged kem sekedap subohana roh ya rohman ya rohim tulung niki gula saja lemah umang kate yoke asyik yao pun paling ikut si mawon anumpun sepung sekejap kumpul lungguh tenggandap ngegosepuk niki pun paling ikut si mawon ya roh ya roh sayang gerbah kakung salungan lungguh ninggandap niku kan ngastokan ngastotekan yee aja salah paham subohana roh mangkate gasik tetap keri misalnya keri nganggok kardok mau anggel tenan tinggo misalnya nganggok kardok anggel tinggo anu kardokan bolongan ritinggo siki loro pantesan keserimpung-serimpung bahaya oh sebab wamanu amir hununaki sufil holki barang siapa dipanjangkan umurnya dikurangi nikmatnya masu bahaya loh mangkate yi mahalo li kure siya Oh ya ya Enggak lah bingung lagi badanku ya Ya boleh tracing lagi jadi bahan Eh sih mendilangi ku lah ya Kakak kong lagi mandalang yang mumpuni Masya Allah Pun sebut atas nikmatin pun dikurangi Sing sepuis pernah nom Nah si nom kan durung pernah sebu Jadi ngunin kuya ceng ecek Saya sudah ngalami kabih Moga-moga sepuis gak sepusing sehat Sepusing gak sangung ibadah Amin Allah Lanjut nopomba Terik Subhanallah Hehehe Jangan kuyung kuyung apa Mirip-mirip Neku kalau belajar neku kawet kelas 3 SD Umur wulung tahun Kulung pun dibentuk suara Teng bapak Kulung niru suara kaki-kaki Nini 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 Nanti dikampungi aku Neng bapak Ubu Saya itu loh Aku ya kadang mbak Dem Nganak epayu rabi bedurung Kulung niru-niru suara kaki-kaki Tapi ya bener panceng sih Nandurembien Panene sakniki Jebulekulombien dibelajari Nanti dikampungi lah sakniki Alhamdulillah Subhanallah Gya Allah Hehehe Kaget puluh Ano Suekan cepidir Eh panitara modal banget Yakin Muntri mau cuilan cepidir Nandurembien panene sakniki Mulai senajan kampungi bien Alhamdulillah Sakniki yok Gampilek niru Ke suara nembah kakung Ya Allah Nenek dena Rasanya Neng garawistu Melaku sedih Lodengkule kenceng Kempule manteng Ya Allah Ya Allah Niki Cepidir Kulah sampai gagal Mangke Kenapa disampai Mangke Niki Kita masih Mbangun fokus Rumin Sampai jam 2 sore Kan Lagi panjang Banget Niki Kalau tak Mbangun fokus Dulu Tak Mbangun Kemistri Dulu Maka Teng pertangan Nunggu Dalam Datus Nek Dalam Daring Menyampaikan Masalah Bab Cepidir Niki Ampun Kesesokan Tanjangan Muter Tengah 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 Alhamdulillah Soalnya Wawu Daring Dipun Paringi Pirso Daring Naik Tengah Tengah Sibuk Potok Potok Sibuk Sibuk Janji ampun datus zamani muka-muka anda tosakan berkaying pahala Allahumma salu ala Nabi Muhammad Hai kan opo mau ya Oh iya Hai hehehe jasate kumpul tapi niate benten tenggene akhirat ruhnya nikom boten mungkin kempal kalau ulang senajang jasate kumpul Teng Dunyone tapi koten gene dunyonekin niat dan tujuannya berbeda maka di akhiratnya ruh boten mungkin tepung buktinya tong Fir'aun dan istrinya Fir'aun kiwong kafir durhaka tapi ternyata punya istri sholikhahnya luar biasa Fir'aun iku wong kafir tapi duwe bojo istrinya nego alidhikir sholikhah tiap hari lesanya basah untuk mengesahkan asma nego sti tapi beda dengan sang suami yang ternyata wong kafir durhaka durjana sampai maprodo kasar bajingan tengike nemen neki maprodo kasar nih bajingan ketamban tengik jis saking lawaselek dadi bajingan sampai ekspayet you know kada luar sa saking lawaselek dadi kafir tapi ternyata istrinya tiap hari lesanya zikir kanggo mengesahkan asma negus di Allah satu ketika istrinya yang kangasmana Siti Asiyah Siti A? Siti A? Siti A? Si A? Siti A Isyah ni ku garwane kanjeng tapi nek Siti Asiyah bojone Fir'aun lagi disisiri karo pembantune ternyata remane pas disisiri karena sisirnya terbuat saking kuningan karena kaget tetap kaget pun mengucap asma negus subhanallah mengucap tasbih karena orang orang biasa ngaji orang orang sholat orang orang biasa zikir kesan dua itu kaget mengucap kasar assalamualaikum sak langah langah lambe nekulamatur yono reme tobu gara-gara istrinya fir'on mengucap tasbih pembantunya laporan karo fir'on dan ternyata fir'on murka besar istrinya sendiri dihukum oleh fir'on dengan cara digodok direbus tengk panci senajan direbus tengk panci tetap istrinya fir'on lesa mengucap asma negus dan ternyata inilah terbukti walaupun tentunya jasat dikumpul tapi niat dikumpul tengk akhirat fir'on dan istrinya orang mungkin kumpul siang kulon jenengan kepingin ini kan nik kulon jenengan dati keluar ku yuk suaminya soleh istrinya soleh betul tapi niku kepinginan kita masyarakat awam jangankan kita yang awam sedangkan keluarga nabi mau dicoba suaminya soleh istrinya durhaka keluarganya nabi nuh alaihissalam keluarganya nabi lut alaihissalam suaminya soleh istrinya durhaka yang istrinya soleh suaminya durhaka keluarganya fir'on fir'onnya durhaka istrinya soleh yang kita kepingin koyok keluarganya nabi ibrahim alaihissalam suaminya soleh istrinya soleh bu nabi jenengan diken milih kita milih keluarganya nabi nuh keluarganya fir'on nopak keluarganya ibrahim keluarganya nabi ibrahim tapi nabi ibrahim bojone papat beripun lanjut mbak dan bojone papat ramah salah senyumnya mencurigakan orang pati ikhlas tenang saja nabi ibrahim garwani luih sokotigong gini ku jumlahi sekawan itu bukan karena napsu tapi karena perintah saking arsane gusti panutan kita kanji nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata garwani lebih dari sembilan bukan karena napsu tapi karena perintah saking arsane Allah buktinya istri kesebelasnya kanji nabi namanya Siti Saudah Siti sah Siti sah Siti Saudah ini ku putrinya raja Somalia kulitnya ireng guys kanji ngece banget yakin tadalok pancik wong wedok mereka glowing glowing kabe niki kulit-kulit cekin keren pancik giliran delang wong lanang yuwa amm kok bungut-bungut kelewus kabe ning sing ireng aja tersinggung wong ireng sing iman karo gusti Allah dibela nih karo kanji nabi mulatang kitab jam usahir halaman 7 sampai halaman 8 kanji nabi ngendika akan ittahidu asaudan hormatilah wong ireng wong ireng kakek keunggulani sepisan keunggulani wong ireng tahan lama yang kedua anti gores orang gampang lecet dan yang ketiga wong ireng di keunggulan orang gampang luntur kesorok lampu ya ireng lebar kudanan wajah kireng tapi sing iman karo gusti Allah dibela nih karo kanji loh Siti Sauda kulit ireng putri ini raja somalia dan dinikah oleh kanji nabi statusnya rondo tua guys coro tanduran yowis murag gue yung ini ngece mali sampean murag nih gue coro wit mungkari geranting aneh bu yang senajan rondo tua kulit ireng kok dinikah kali kanji nabi karena kanji nabi kabar dengan perintah saking Allah menikahi Siti Sauda ngangkat harkat mertabatnya kulit hitam yang beriman doma dan gusti demikian nabi ibrahim alaihissalam garwani sekawan bukan karena nafsu tapi karena perintah istri pertama namanya Siti Saroh dari suku Babylonia gede door lencir kuning irong bangir meripat belala kulit putih irong mintis lambene tipis meringis meringis ayun persis koyok mumpuni gue ngece meneng jeneng saking cantiknya suku Babylonia termasuk Siti Saroh niku sampe bola matanya warnanya biru suku Babylonia niku waduh ayu ayu luar biasa bola matanya sampe warna nebi biru podok koro wedok pakem waduh pakem mereka kan bola mata hijau yang berduk duit ya kan bedo tipis kono biru ke hijau dan ternyata sampe Siti Saroh tahunan nikah kali Nabi Ibrahim AS ternyata sampe dereng dipumparingi keturunan wah tanggane dong ngerasa nih kabeh jebule ngerasan ngerasan mau gosip orang muning pakem to zaman Nabi Ibrahim Siti Saroh ya dirasani Masya Allah kadang-kadang aku apa mene pakem mau perek perek ngantin ngentuk suaranya mantul jaman sak niki ngerti ngerti anak etong nganti pulant enggak hamil hamil enggak mbojo mbojo mesti yudah dibahan gosipan perek perawan tua di spayur abe dirasani caranya kulai tekan sarjana bareng bojo untuk tukang deres dirasani bareng wis nikah digosipin puluhan tahun bojo meteng meteng ketoro gising lanang ngora urib barang wis ikhtiar yo ikhtiar dungo ikhtiar badan yo usah asak pernah pernah nane dua anak bayi lahir dirasani bayi lahir dirasani le nilai bocah nembe babaran tanggan ngucat ih deneng lambene orang mirip bapak eyo malah kok ini mirip lurah dui untung mulut mulut tetangga kadang kadang ngono gawe ngamal soleh tapi rakroso ngamal kecorok goro goro le ngerasa ni rakroso na'udhu bi lah himin santri kendil terbentuk tahun pintan ini santri kendil dalam 2014 pas klo jorah satu indosiar berarti selama dalam wang sul saking indosiar domo kisah menikah alhamdulillah ember teman domo kisah menikah kepingin yosa terus itu masyallah luar biasa ini karena semangat gados biasa saya sawer dulu kira-kira si badin nampi si ini ombak kaum subhanallah mbak kaum ke nampi dari langkung pulura ngapun ngapun sami sami mbak 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 suli orang saya repot repot tapi ditampani matur mbak mbak oh jengan si matur nonton oh sampun waw kok mbak kru ngukul otong batin mbak 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 pak camat pak lura pak 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 penghulu dalam remen nyawer santri eh santri santri tapi rodot tua sisi mulai santri alumi limbat mbak 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 yang perempuan waduh aku khawatir temiri menghalang mbak mbak hehehe hi 那 aku kali dijaga nya dia orang rusak tanduran hahaha hahaha mbak mbak memang n Honda podemos olds odpowied aman aman hah aku kalau mengatas kayak niling hah hah salu ala nabi Muhammad matur manun sangat santri kendil anu niki ngajinya sampai jam 2 sore kan iya mong takon prok aku genah no karo sampeyan soalnya niki panitia santai mawon karena makai kotak infaknya akan dimulai dulu dari saya enggak Kulah harus memulainya Kulah kudu nyonton nih mongsa tukang ceramorah seneng sodako kodikir aku sudah ngajar koni misong ngajar risong lakoni gitu semakin akan saya mulai tentang akan saya pandu niki cepitirempun Kulah cepengi kok dalam rangka akad dan tujuannya ini bukan harus tertera niki kirang niki tangletakan kali panitia bunga Puntan buhjah pun tangletakan tujuannya infakkan genopo niku salah satu akadnya untuk masalah bab infak saudako soalnya nik tujuannya botan cekro yosai saudako ramu kini cal tetep tanduran yang jenal ke catat tengah sana Allah cuma tujuannya kan genopo krasa ne akadnya jelas ngerti ngebu salu ala nabi Muhammad tekan apa mau ya Oh ya Nabi Ibrahim bojone apal banget jenengan istri si pertama namanya Siti Saroh tapi dinikah kali Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim usinya 36 tahun sampai Nabi Ibrahim Yuswani wolung doso tahun namun Siti Saro nikundak hamil-hamil tanggane dong gosip tapi iman Siti Saro tambah kuat akhirnya memerintahkan kepada suaminya pak koyokaya ne Allah dari saya ngeresakakan kita punya anak dari rahim saya makasih persilahkan monggo Pak bojo meneh loh aku sing cerita kok njenasi jadi tantrum jengkel bu ngeten niku Siti Saro Siti Saro Siti Siti Saro sama Bu Sartina Bu Sartina makin niki kaget loh kok istri sampai menawarkan suaminya nikah malih enggak ngalasannya mendasar Apakah zaman sekarang dionten bojo wedok nawani bojo lanang bojo meneh Hai buten jawabannya onten tapi longko long longko longko coro merikin apa Sami longko niku artinya ada tapi jumlahnya tidak banyak mulai tengkamus besar bahasa Indonesia harimau adalah satwa langka yang dilindungi berarti harimau nya ada tapi jumlahnya rapati akeh kenapa kok di Jawa ada bahasa langka longko karena niki kita mundut saking kitab adhkarunawawi ketika tenggene dapur kok bumbon dapur pas-pasan ikum botan parang ditelah sakentek-prentek karena rumus tenggene kitab adhkarunawawi duit neng dopet mung seketewunetil maka ojo seketewuniki ditelasakan kabeh blonjo biasane telase seketewu tapi tengg dompet mungkari seketewu maka singgih blonjo patang pulewu sisakanlah sepuluh ribu kenapa supaya kok onop kebutuhan dada senajan sepulewuniku tesi tetap dimanfaatkan barokai golek sedino ojo ditelasakan sedino niku rumus saking kitab adhkarunawawi bukan berarti kita niki khawatir nge-syukur amangan botan tapi niki waspada golek sedino ojo dinteknya sedino tenggene kulono boso tenggcilacap bioso masak lomboke limo umpamu niki kok tengg dapur arep masak jebul lagi hutan teres kok lomboke tengg dapur mungkari limo maka ternyata sing dimasak papat sisakanlah satu botan parang ditelasakan tek-prentek niki resep saking adhkarunawawi kenapa walaupun kok leweh mung siji nge nyambung berkah sing ngesuk embok sewok tewok tono butun dadak senajan siji esi iso dimanfaatke mulonekulah muncul bahasa langka tenggcilacap do rono nyang warung tuku lombok mergone ngomah lombokempun longko berarti lomboknya ada cuma jumlahnya enggak banyak mungkari setunggal diwastani longko nikono makna nekabe sakjane bahasane wong bien bahasane mawi bahasa kitab cuma ternyata kadang boten dijelas kekar wong bien sehingga zaman sakniki ngucapelah kuih mitos nikomung sekedar tahayul ceritane wong bien padahal ikuteng kitab ada keterangane mulut jaman saniki ada boco wedok kok nawani suaminya nikah malih jawabannya bukan boten nonton tapi longko nonton sing nawani kejadian adik kelas saya di Jawa Barat namanya Neng Mas santri saking karawang putri nih seorang kiai nikah gasik umur 19 tahun dengan seorang kiai muda dari Ciamis Jawa Barat pengusaha plus kagungan pesantren setelah nikah bahagia putra Neng pun kali tapi ternyata Neng Mas bilang kepada suaminya pak kalau lagi seneng ngurumat bocah kali mulang santri jenengan geng ngurus usaha ngurus pesantren kaya kayanya yo sayah among kot dalem persilahkan monggo pak kita tengg Jawa Timur tengg pondok kolombien panjenengan badekulo nikahakan kali konconekulo kadus niku bu iiii buatan percaya searching tengg berita niku wanten namanya Neng Mas nawani suaminya nikah meleh aku terus cerita karo makku nek wong cilacap ngundang ibu eki biyunge caro mereka nopo simbok caro cilacap biyung kalau ngundang maikulo biyunge kalau cerita karo makku yung biyunge ngertes cerita Neng Mas nopo dereng aku ngomong ngonoki kok ibuku langsung jatuh ini tak balik tanya kan emang nek cerita tentang bapak e bapak e mirang kayak nopo wala bubodi kue bocara pengertian mau pergi babakmu gimpi mimpi nopo mak aku gimpi babakmu bonceng dewo ngwadun aku kaget toh ah bonceng apa mpura ngerti orang jiro gimpi aku terus ngomong enggak terus masuk teman ke pripun aku berhimpi rasanya gemes banget kepingin napluk bapakmu loh nyampung ditapluk mau gadar ngimpi walau kura gerti rasanya aku ngimpi bapak-bapak jadi wadun hatiku kayak disilet-silet rasanya hati aku dibledung jadi aku kepingin napluk bapakmu lomboran enjing bapak kalau tidak meleke wadun kopi kok mau iklan cerita ngerti pak kayak membengi walau waduk sopok bapak kayak bingung walau waduk sopok aku membengi lagi pria orang mangkat selapanan lho mak orang mangkat rutinan lu walau waduk sopok maksudmu aku mau pergi kipipi bapakmu bocek dan waduk waduk sopok ya mpuh lho kwasi ngimpi takun aku nikup biung ngeku lo bu ya Allah nambih ngimpi jari hati nih kuyo dibledung kerasanya disilet-silet lo paman enek naudublah mindali kejadian opera perang dunia keempat bu rami lo jenenge manah atinnya tiang istriniku masya Allah luar biasa rapuh menawi bab cerita cinta mulau tiang istriniku anggar cerita sing lagi viral lagi suamine ditangleti arep mendahulukan siapa ibu istri atau anak lagi rame nih kuyo baik di whatsapp di facebook di youtube di media sosial orang lain lagi ditangleti aku nih ini kan milih ini mendahulukan siapa ibu istri utawi anak jawabannya mengkobos oleh patings reset aku kerungu yulan ini pun cepitirnya didandosi hahaha maternaun buaca ini dada nyewek bukunya bocah sing lagi prai sekolah hahaha milih mami sing teng tengah ini pun dobel istara mami dada cepitir subhanallah ini namanya ya alhamdulillah muktadol makong menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya sejati ini mengkadar mumpuni cilik yuk suratnya cilik kan ngatan ini mau diomong disana ini abah banget kuyo kena gogawe layangan tuh bu Alhamdulillah ini pun tulisan seratan sakingnya apa ini dia mau nijin dalam sampai akhir ngepungge begini amanahnya mumpuni wede kuyo surat cinta mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk pokok medeni temen ini kabar baiknya kami menunggu kedatangan mumpuni untuk ngaji bersama dipaken sudah sekitar dua tahun setengah dari tetangga saya hamil meteng babaran nanti meteng meneh hai 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 lah ya ya bener sih rong tahun setengah kami tanggane meteng babaran sampai meteng meneh bu enggak enggak urung teko teko mumpuni Alhamdulillah kami sudah menyiapkan segala sesuatu untuk menyambut datanya mbak mumpuni termasuk sayur gandul campur kecombrang ditumis rodo kelenyis sing okeh lengane wisniku memang favoritik pula mulai leres pahu panitia telepon rinteng sopiri kulo mbak mumpuni poso nopong boten alhamdulillah mbak pak penghulu itu untuk dalam rangka menuju ke hari kulo nikun dinten dinten sahabat poso terus rencana nikulo poso neneku sampai makin lebar ijab kubul pun pikantuk gangsal nasi niki kuolek poson dinten dinten Alhamdulillah rencana ne lebar ijab kubul sah sah terus aku ditulangi pojokku yorah ditulangi mbak ko menijab kubul yang cilacap tobu dimpani jamu ditulangi karo bojokku datu serencanane ngatan Alhamdulillah pun gang salsa sih niki mulau dukos sampai kapan lep poso mudah-mudahan gisaget ngelampai peryatin dari tirakat niki nyapakan pen antoke poso niku di kantok calon sing bener-bener iso mimpin kulo sing tak pilih sing sarungan bu ya mbah yai pak yai ya sarungan tapi kan sarungnya kualitasnya beda enggak mereka nom riki dua kan sing tak golek sing rodo timur ngatan niku seolah setahun tang pesantren sampe bengosen hehehe mpun-pun sayur gandul campur ke combrang dimasak lenyis maturnowun saking panitia kabar buruknya untuk ikut merewangi merewangi bosoplanit ngenti kue merewangi dalam rangka ikut merewangi penyempurnaan tempat wudu oh kulah kulah nge tempat wudu kulah musola riadu rodotus syakirin duit infak sodakohnya masih di dompet bapak ibu masing-masing seratane ngateniku cuma kebablasan gone moco sepindah panjenan temeriki silaturahim kagem peringatan israwalmi roj yang kedua adalah dalam rangka badai dipun suwuni ikhlasin manah untuk bersodakoh kinten-kinten yang diajak sodakoh ikhlas mboten saya itu tenanan menawih ikhlas angin nipun sodakoh maka nderek kanjeng nabi mas tatoktum saya ulang mas tatoktum sodakoh pun ngukur kemamp ngukur kemampuan mana arafa napsih arafa robih orang bisa ngukur awa edewi berarti bisa moco apa sih jadi kekara panegusti ilahi robih kiranya suge lihat sodakoh ya umumnya suge tumpahkannya motor PCI mali-alini sekeong-keong gelangnya nanti tekan sikut kalau nge dawone tekan wudel masosodakong gulanggar rong ewe kan izinkar wudel eh topu sorong ewe solasim ya duit sih tetep duitmu ini tapi mas tatoktum ngukur kemampu ngukur kemampuan ngopak camat ini kuyo kategori suge pak lurah apa mali jabatanis ketokpalu delapan tahun guys suge kenapa suge suge jatab lonjo sedinten toko beras gas LPG membayar arisan setor listrik yang ini bocah sekolah jatah belonjo sedihnya telung ngatu sewu kuake temen telung ngatu sewu sedihnya cukup nopo turah telung ngatu sewu sedihnya turah pancin mau wedok pakem kira kena diajak kompromi bisanya aku ngomong sedihnya telung ngatu sewu aku lagi belani sampean Bu dan jatah belonjo yang jalan kita ditambahin wansenin yoi sanggertelung ngatu sewu turah sedihnya rong ngatu sewu cukup cukup rong ngatu sewu ping telung peluh dinosulon berarti sama dengan 6 yusartinah ngarep dewe banter salah berarti nikono bapak-bapak satu bulan jatah gajinya pendapatan lebih dari 5 juta itu termasuk kategori wong suge su suge camat niku satu bulan gajinya tujuh juta senajanis kepotong cicilan lah karo gitu Pak Camat kalau sumer toh eh mobil kendaraannya Pak Camat memang Alhamdulillah R3 nopo Avanza nopo Avanza nama platoy merah cie iso nganggur iso adola pak lura mesem karo ngucap ketimbang mumpuni mobilnya jatah amplop hehehe 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 podo-podo pak pak kapolsek pak ndaramil ya kategori suge lah kepala desa ngapun tan gilur lurah eh ngasih pak lurah kalau kepala desa niku ngapun tan gini privacy tapi ya masyarakat boleh tahu dan ngerti lah sebenarnya gaji kepala desa kusus seteng purorojonego sebulan berapa lur 2 juta setengah ngomong aku ikut jaluk wulung tahun apa yur bengkeresan rung juta setengah tapi kan bengkok eh topo cong ngilang ngilang no pak lurah berarti ya pak lurah kategori wong suge su su suge lah wong suge meki sodako ye ..umum mewong suge pung persiapan kotakressednya ket加i satu panggung ke achieving enk ini asisten kulom ngopi mparing sodako Actually угol mongo ini asisten kulom, nyemplunglerin tapi tentu asisten kulom dia terbit duit tapi kan kaum pelom ni 2 ada justru padati sodako hanya iya bukata timpeng rapet kakak monggo puluran tak palak tinggulau niki judulnya ya Allah ih jenengan roh gosak dompet seorang anggawa dompet utang disik karo sebelahe sesok ketemu sarutangi bapak-bapak monggo ngeroh gosak kadrok hehehe pakaji sarungan rakadokan ya ya besok sarok gerok kemonggo monggo mater mbanon sangat betul nasta dompet betul nutang disik karo puluran monggo-monggo ya Allah judul aku cerama dewe nyambut gawe dewe ini ini eh betul nopo nopo monggo tenopo nopo pun kotak infake muter pari ngake panitia monggo kotak infake ngake muter samindungo bulan rojab ngantos domoki syakban domoki romadon dere kanjin nabi sepindah mali kotak infak ini bukan untuk mengganti dana pengajian tapi mutlak untuk ngendamelkulah tempat wudhu berarti selama tempat wudhu ne di pun agam kagem wudhu bersuci berarti panjinan sedaya pahalanya ngalir terus niki sebab ngendamelkulah ngatan ibu selalu anan nabi muhammad niki salah satu sebab kenapa santri kendil sesu ngisi tenggin acara pernikahan nikulo karena suara niklon iku nadane laura lanangora wadonora niku nek diringi tengorkes tengorkes tengorken niku kadang enggak masuk suara nikulo dan niki kok suara lagu nada nopo mohon santri kendil niki saget ngiringi lo tepuk tangan dulu dong sesuai request niku lagu ne deni caknan kurang kurangnya kurangku sepura ne iso ngiringi toh ni go eh saget subhanallah wadonan misengerti adunan bisa pokoknya mangkat ngiringi kotak infak ingkandere keliling kotak infaknya tetap berjalan sorbanya tetap keliling ngajini dilanjutkan nge efisien megal saya mau gili segenap panitia ngaturakan agungin panuun kantin ngendekanipun Allah in ah santum ah santum liangfusikum wong nandur saya mesti bakal panen ingkang saya alohumma hari ini jenengan sodakoh arupi yotro maka Gusti Allah ngin mangshulakan kalin jenengan mboten mesti bentuk ke Arto tapi saget arupi badane sehat sehati walaafiyah putra putri solih-solihah keluargin ada mayum tentrem semangat ngelakunya ibadah putra putri ne usahane lancar keluarganya karirnya bagus Neku saking jenengan sodakoh ginolak bala narik Rizky mungkin mungkin Rizky kan beton manfaat Barok Allahumma Amin Allahumma mulai seneng Neki Pak Kadeh sudah memberikan contoh yang baik ngapun Tenggi Pak Lurawa ngepercontohan diastani wong suke mergoyowolong tahun bengkok mbarangan kan lur malah neki badane nyewon mali 16 tahun kulom mirang Alhamdulillah beton apa-apa Pak Lurah yang terpenting adalah corong genkuloniku priyatin lak datus kepala desa jadi Lurah niku yuk serba salah dalane bosok sindisalah nulurae ada bansos kurang tepat sasaran sindisalah nulurae ada lahir setanting sindisalah nulurae bocah putus sekolah sindisalah nulurae nganti wongong rondo babaran nulurae nganti tanggung jawab lurah nulurae mulai leksodako walaupun jani yuk jadi kepala desa priyatini nomen toh tiap dinten rumah kades niku enggak boleh sepi sampai jam tiga sopuyok kersok pintunya diketok karena ada masyarakatnya rebabaran pak lurah kersok kudu nganter di rumah sakit itu resiko datus kepala desa lungunoki kok wulung tahun ya saya itu tiap dinten tiang jaluk entah yang ngemis entah yang proposal ini tiap dinten dalamnya pak kades saya itu cerita ini nangis alhamdulillah pak lurah itu untung ini di dados kepala desa wawu bu lurah pun cerita kali kulung ini sampai setunggal periode bu ternyata dalamnya enggak pernah kosong tiang jaluk ini sampai nonton musyola malah rata itu syakirin rata itu syakirin tindak dengan dalamnya pak lurah pak lurah ini kebarang matur pak lurah dalamnya pengapun tanpun nyap-nyapakan rong tahun setengah tapi jepelnya ini nge tarup kali nge sonsistami dari nonton singgim bayar terus nge ini dalam dari nyewun bantuan saya ikhlasnya pak kepala desa pak lurah jani yoneng batin sampai nompok gajar rong juta setengah enggak enggak pak nge pak nge alhamdulillah pak nge alhamdulillah nonton nge arto alhamdulillah tapi namung sejuta tapi mungkin mungkin sakit gengge nambah-nambailah bayar tarup kali sonsistam nge dibagi kali nge 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 pung kebeneran sangat pak lurah maringi sejuta nge masya lompok luar biasa separoh nge jepak lurah diparing gengge bayar tarup matur nge bantuan geng 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 panitian ekondur terus muslimat rambu nge ten pak lurah kan nge jeng nge jeng nge nge anu muslimat kan kebagian regukur nyanyi indonesia raya kali ya lal waton nge ben semangat kok jebule anu dereng nonton sing gitu mba seragam nge nge nyewun bantuan kali pak lurah nambailang gitu mba seragam mba tene pak lurah mau sejuta dibagi loro bewi sepatut lakuk kari muslimat jaluk nge sampu nge ibu nonton gang salatu sewo insya Allah nge rewangi tumbas tapi namung tumbas kancing nge mawon nge nge insya Allah tuku benik 500 sewo kena dulur tekan gini mumpuni malam riko nge matur nge 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 tambah tambah muslimatnya kondur karibanser pak lurah nge 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 jeng pakem ngundang kia yorah bain bain ngundangnya dari Asia pengamanan ini kuduk ketat kalau mirong kapar mumpuni sering kecakar karo ibu ibu misalnya ini bentangannya mumpuni aman dan selamat ini nge banser lanang nge banser gitu nge misalnya ini padanya nguntin akan diklat jadi kulun nyung ngung tumbas tubas tumbas pedanglah kalau dutup pak bapinsah ngulangi bapinsah ngulangi jadi ke disiplinan pak lurah nge batin mau jani lima ngatus dibagi loroh ya bisa pantas akhirnya ini pak alhamdulillah ini sampai wang sul saking jakarta ini lebar demo seripilan lima ngatus ini ini kantor lima ngatus bagi kali ini orang ngatus seket ini ini Pak Banser tapi namun gitu mas wedang-wedang banyo gelasan ini Pak Banser ini maturnum, maturnum luannya gitu mas duduk Pak Binsa ini monggo-monggo-monggo akhirnya Banser Rekondur Pak Lurah langsung ngancingi lawan tutupi kabel lawan jendela ini pas badai nanti muncrat kele cerita badai lawannya di kancing ternyata ada pengemis pengemis ini kimbah kakung gue tekan gue karung baju ini lusuh biasanya pancing jalu kita tenggi ini dalamnya Pak Lurah tapi ya mergiabung ditanyu ini di sini Pak Lurah meriksa nih Pak Lurah lagi harap ngancingi lawan pengemis seorang kepenak akhirnya gue ngejauh kemarin dalam ngajengin dalamnya Pak Lurah bareng gedor-gedor lawan ketok-ketok pintu nganti ngucap salam banter orang-orang si nyawri di sini di sini Pak Lurah akhirnya Pak Lurah batin biasanya ngejauh ngeneh dadakan menggok akhirnya lawannya buatan si nyawri di kancing Pak Lurah terus ngawih-awih kalau tukang ngemis buatan si nyawri buatan si nyawri buatan si nyawri kalau kak rodo mangkel sih bisa ngejauh tapi itu ngatu seket hehehe lep ngundang rodo mangkel buatan si nyawri akhirnya tenanan pengemisnya terus tengdalami Pak Lurah ini ku dalem ngajengnya ku loh lagi mangkat kondangan ting Jakarta pun betenu sama gedor-gedor lakang tamri biasa ngejuno itu meriki Pak Lurah ngrogosak ngareng-ngaten pengemisnya diparengi sepuluh 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 ini ku rutin tiap dinten jalo nyawin tenggini Pak Lurah mungkin malah bisa jadi sing sejuta ngamu shola sing lima ngatus ngamu selima sing rongatus seketewung ngamu kalah berkaeh dari sepuluh karena ternyata sepuluh ini ku timbul dari kesadarannya Pak Lurah kanampun kalau biasa paling susah ngeku istiqomah maka ini semerep pak camat maringi rongatus sewu punjul seket setengah tapi mau sepisan kalah kalah sing sepuluh tapi rutin bisa jadi berkaeh ngeku karena saking istiqomah jenengan mengucap ya Allah sholat binodino kamu lara baik kipiye loh bisa jadi Allah ini ku ngobulakan doa ini panjenengan entah ini ku sholat asare sholat maghribe apa sholat isane apa sholat subwe apa sholat duhure ini ku kita enggak tahu ngibadah sing pundi sing ditampi tangguh sholat ini kan tetep kudung lakoni sholat karena sing paling susah istiqomah istiqomah dalam ginder reksinau saking pak lurah saking panjeningan masyarakat ting pro rejok ngos ting pundi mau jamai tumplek plek ngeten saban saban jamai nikim boten nikim jenek kulong paham tapi ternyata panjeningan timpun dimon bayar parkire durung tuku klosone durung anak yang jeluk tuku cilok tuku pentol ini kan klosor kelima ibu tumbas ini jenek ketemu kelompok banyurit tuku plastik meneh jenek durung tuku kipas tuku es luna pun kumbutan sodako ketinggal sepele tapi jenek berkaih mbok jere sopok kipakul plastik anak ngom aja berkaih sedoyo nikilah berkaih istiqomah tepuk tangan dulu dong buat warga pura rejok sing keprok utangi lunaskabe sing amin banter keterutang utangi akeh muka-muka rejek ini sing barokah alohumah amin alohumah bu bu lanjut ngga sampai jam 2 sore kan ya mong takon pok aku ngga ngga karo sampe ya ibunya kuat ngaji sampe jam kali 3 jam setengah kuat bapak bapak sanggup bu bapak sanggup ibunya kuat aku rame melu melu demudahan sampe pun acara sampe manfaat barok kalau humah lanjut mali ini pak berkaih masyarakat konten pura rojo ting pun dimon pengawasan siang pagi dalu sampe sampe santan mawon jaman roto roto mayoritas ibu ibu direk seneng ulama ken niki klut cerita nabi ibrahim bojone papat jeneng niku manai roto patings reset tenang niku kan nabi ada aturan sarati adil seorang nabi lah garwani jeneng kan yorosam mamin datak mikir arab bojo meneh wong ketika weng lagi rame viral ditang letih apa seorang suami akan mendahulukan siapa ini lagi rame dan nonsewu sangat datu saken ibu di indonesia dipatah semangat gara garane suami ditang letih antara ibu istri nopo anak akan mendahulukan siapa dan ternyata roto-roto bapak-bapak lek mang suli tentu yang pertama memuliakan seorang ibu ngaten istri nendur merengut kabe ning ngapun ten bu mingking meriko assalamualaikum iya masih sadar alhamdulillah keduman senek boten keduman muka-muka barokah sedanten tangi sorwit meriko lek ngajik kaya lagi tamasyang bu assalamualaikum ngajik ngajik sampai jam kali santan boten menopo ikhlas sebelum mereka pocok alhamdulillah jebulin yang baru ngajik yang selam pedan yang menung sota mereka assalamualaikum bu jujur itu menyakitkan jujur itu menyakitkan tapi di kitab adzkarunawawi ada aturan berbohong demi kebaikan kalau ulang di kitab adzkarunawawi boleh berbohong demi kebaikan tapi yang pertama berbohong di medan perang diculik dari tawanan nek jujur akan selamat tapi nek jujur membahayakan bangsa dan negara maka DE lebih baik ngapusi ketimbang membahayakan negaranya itu boleh berbohong demi kebaikan yang kedua berbohong dalam rangka mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berseteru pilihan presiden lagi rame jadi dengan bedo pilihan gak masalah syaratnya musim pemilu boleh ngapik apik calon presiden sendiri tapi tidak boleh ngelolo calon presiden yang lain setuju sepakat mumpuni mil nomor pirosijiloro telu apik kabeh telu lorosijij apik sedanten leres punya gagasan punya visi dan misi jangankan masyarakat Indonesia yang tundun di bedo kabeh si pateh ada yang kering 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 ini masyarakat saya di Indonesia, ini wajar ada tetangga saya tuh, suaminya milih Jokowi, istrinya milih Prabowo Alhamdulillah, ini menariknya ini kan dalam rangka mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berseteru ini aku boleh mengakusi, karena mendamaikan yang ketiga, masih tengkitab al-karunawawi, berbohong demi kebaikan boleh, suami kepada istri, istri kepada suami, tapi lita habub saya ulang, suami istri boleh saling berbohong, tapi lita habub dalam rangka berbohong untuk meningkatkan himah, gairah rasa cinta contoh, duwe boco wedo, sing wedo, ireng banget saking hirong yang nganti pipi ini ngapal, tapi suaminya kalau di rumah mesti romantis, manggil istrinya, ya humairong, wahai pipi yang kemerah-merahan asli pipi nanti ngapal, tapi berbohong demi kebaikan untuk meningkatkan gairah cinta yuk jujur itu memang menyakitkan, nah berbohong demi kebaikan itu boleh aturannya tiga maka yang dikisih loh ya ini, bohong yuk tetap dosa ya jenajan jujur itu kadang-kadang gawe nyelekit jenangan ireng dundang tengguteng mesti mangkel jenangan lemuh dundang mbrot gembrot, uh enak rasanya wateng apa ini dundang sumpel bom, iduh kepingin balang watu rasanya aku merongos dundang, ngos merongos, uh kepingin napluk aku rasanya jujur itu menyakitkan, maka ketika suami istri saya sangat hari ini mawi kok dadak viral, suami pada ditakoni sampai ini arep mendahulukan siapa, ibu istri apa anak loh kita kan derek kanjeng nabi, yang ada dasarnya kabeh kita ini warga beriman, maka saya harap jadilah ibu rumah tangga jadi istri, jadi perempuan yang derek sunnah karena ternyata ibu punya ranking nomor setunggal soalnya ada utang tentunya niki, ngorak kena disarutang niku utangnya anak karo seorang ibu, kira bisa disarutangi senajan dadi anak suksesnya luar biasa, iso ngera di angin pinteres sundu langit gantengnya kaya gatot kocoh, otot kawat, belung sisi kutipetel gara sebuah pantalan rileh sepura sekuyuk dalang aku cerama ya tapi kok dadi anak durhaka wanika robiung sampai gawe tangi seorang ibu merguna longson rino maka jangankan iso meriksani suargo ngambung mambuni suargo monrapantes kalau kamu lalu anak kader di perintah tuku kemiri mendelik-mendelik di sana nyang warung itu duitnya kango tuku kemiri ibu direwek masak, yaudah baca jangka penta-penta meneh lombok tuku kemiri penta-penta siji jauh penta ada ceknya ada kaki om botan alhamdulillah aman persis temen loh jeneng itu kan cerana aku udah pinter pak penghulu ini orang pinter ya orang dadi mantu nih orang bulum temanggung toh kalau mirang kabar salon morosep wakulu gak kiai gak dalang bu datu sesu morosep bu sing dalang aku sing inden hehehe hehehe tekan apa dati lali aku lah ini tekan apa bu wih, nambah penta penta meneh lombok tuku kemiri penta dari siji dalau dalau penta ibu kaget tau bu seorang ibu rumah tangga disilet orang krosoloro seorang ibu babaran nganti ping rolas anaknya dati wongkabeh lo kok si nanti cempeh babaran kan taruh ini nyawa bu menurut seorang ibu babaran rakrosoloro karena yang paling sakit adalah ketika disentak tengah anaknya dipelorok di tengah anak karena rasa sakitnya itu luar biasa ini ibu kok nanti disentak tengah anaknya ini rasanya kok dinarap kiamat gondok 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 gondoknya saat lopo tang telak merigi ini kader di perintah tuku lumun perintah-perintah meneh ibu jawab ibu jawab isuk-isuk jajahnya pendol barang lahir modelnya kaya 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 naik pantas tak lebok namanya kaya bosa ya apamanya lagi matangnya kaya bulasnya tua turu miring orang kebenak melumah rasanya pegah kemurah berada di langgar matang turu karo kemurah ya kasur aku udah dibolongin risik aku memikir tekan samono ya orang apalagi-lagi matangnya kue babaran taruh aneh nyawa keringat air mata nyampur jadi sejak kongguna ngeden sekuat tenaga taruh aneh nyawa malah bapak mulai takon ini matah pedurung matah pedurung matah pedurung matah pedurung matah pedurung gimana lalu kak k romance menikmati kalo senajanнемa 10 menik yuk makan anak kan rained tapi ternyata enak kusus kita bukan kita jatah di nowak tuh khusus anak suan Tenggene tiang sepet yang seputi ndak Tenggene putra-putri ne la kok non sewune melebet suargo mengharap ketemu Widodari nikmat paling asur nikmat remean melebet suargo mengharap ketemu Widodari nggak level Hai sebab nikmat yang tertinggi di surga pertama saget meriksani nurnya gusti Allah yang kedua saget sareng kali kanji nabi ting suargo yang ketiga kumpul kali para sohabat kali biaya alim dan yang keempat kumpul kali keluarga kali tiang sepuh lu melebet suargo kau mengharap ketemu Widodari kinikmat sing paling asur ting suargo mulai nopo ketika kanji nabi ditang letih kali sohabat ya Rasulullah nek gula niki kembali kintan kintan tengah alam dunia niki bekti tang Sintan rumien kanji nabi mangsuli umuka biyungmu terus Sintan mali umuka biyungmu terus Sintan mali mbokmu terus nomor bapak klokin bekti kali Sintan nambekar bapakmu terus ibu ini ku ranking nomor setunggal ada utang tengah alam dunia niki sing orang kena disarutang gini ku tange anak karo tiang sepuh mulai kenopo nek ditang letih buong wedok bubocah bu tiang sepuh titel ranking pertama tentu seorang ibu ya memang niki anggar listrik rungu ya rasanya mestirnya sakit tobu ini mau nang sing kebri pondisi ke siono runtutane ranking yang kedua siapa antara ibu istri dan anak ranking yang kedua mengutamakan siapa maka mesti suami jawab mengutamakan anak si nomor tiga nambek istri tapi tenang saja kenapa kok suami mengutamakan ibu anak kemudian istri karena hubungan suami dan istri walaupun sudah nikah sah menurut agama dan pemerintah tetap asal mulanya suami istri adalah dari hubungan aja nabi ya tetap aja nabi suami istri ini ku tetap wong lio betul pak penghulu ini ku mumpungan tanpa penghulu temeriki bojerat nikah ulang yura bobo bokora terimu karo jawabanku suami istri ku tetap aja nabi hubungan wong lio lo bisane nikah sah kan kena aja nabi kena hubungane hubungan wong lio tutu orno hubungan darah saudara maka suami istri isong lakoni nikah sah menurut agama dan pemerintah karena hubungan aja nabi wong lio maka walaupun sudah suami istri tetap ketika lebar wudu senggolan kulit tenggene madhab kita hubungan imam syafi'i geniku suami istri pakai nafsu ataupun tidak nafsu supaya hubungan senggolan kulit suami istri tetap hukume batal ngelengatan bu mulan jeningan yajoh kaget ni kok suami jenanditang letirap mutamak kesinten ibu istri apa anak mesti jawab pertama ibu nomor kalih anak nomor tiga istri ning mengkotakan warasatakon buk malapadu wiskulomonsing mangsuli senajan istri titelnya nomor tiga oh jen jeningan cilik ngati wong wedo niku tetap adalah anisa wa imadul bilat perempuan niku cagaing negara in soluhat soluhal bilat kalau wong wedo e api keluargane kuat negaranya kuat Allahumma tapi wain fasadat fasadal bilat wong wedo e rusak keluargane rusak negaranya hancur na'udhu bilahimin dan terus yang istri niku pinter banget ojo mandiri banget ojo nanging bodoh banget ampun jorok lawor apa meneh jadi wong wedo niku ya mandiri tapi ojo kemandirian sangat makan jenengan sakne kiwis mireng jawabane ibu pertama anak nomor dua istri nomor tiga makan jenengan duwe wong lanang orang pati ganteng orang masalah sing penting ngawe duit duwe suami cilik irang mendekel orang pati ganteng orang masalah sing penting awe duit dino dino mancing orang masalah sing penting awe duit dino 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 pos kamling orang masalah sing penting awe kepoan pinter ingono lho seorang suami ojo ngepelek kekaru istri senajan ranking nge nomor telu selenap polo istri ngejenengan juga calon ibu mestini ranking pertama untuk anaknya betul bu leres bu maka kalo suami ingin dihormati istrinya ya bagaimana suami memuliakan istrinya dong leres kalo suami ingin dimuliak kekaru istrinya ya bagaimana suami untuk meratukan istrinya dong betul kalo rumput tetangga hijau rumput sendiri dong dirawat kalo istri tetangga cantik istri sendiri dong dimodalin betul tepuk tangan dulu dong buat seluruh wanita di indonesia buat nama wadun pakem trok cantik nih ku perlu modal pak jenengan mengutamakan ibu tapi kan jenengan duit istri istri jenengan juga calon ibu untuk anak-anak panjenengan jenengan kepingin mengwaduk si model apa ya si ngayu si putih langsing glowing yang mana mbojak kerebihun cantik nih ku perlu modal ya ditukuk ke skincare dirawat ditanduri si sae sederungnya ditanduri ya jenengan sawah waduk nih ku kan sawah nisa hukum hartulakum waktu harsakum anasyikdum waktu dimuli alfusikum wadukungah alayah istrimu adalah tempat bercocok tanamu maka datangilah tempat bercocok tanamu itu bagaimana saja kau kehendaki dan kerjakanlah amal soleh untuk dirimu dan bertakwalah kepada gusti jeblewong wadun kita digambarkan sawah 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 orang mung tanduritok orang mung paculitok sepuluh sepuluh wadun saya dirimu kududu diileni banyu betul bu berarti wadun itu harus diairi diairi itu dibanyoni dibanyoni ku dibanyoni tapi juga dibanyoni ya berarti wadun diudani diudani buatan diudani 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 di banyoni diurani 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 lembarak, lemburuk, patlesan kotor wong Lanang berpengaruh PLT atau PKH yang kepingin mulia kewong wedu yuk kudundu egaran pacul ikut ulandap ketika mentusaka ngemarri jalun ke milun berwibawa penuh rasa tanggung jawab wong Lanang disebut rojul rojul ikut terdiri dari tiga huruf rojim lam alif lam alif ini soal alif ngadeg kor alif bengkok niku pak lah alif bengkok ini ku sing ngurung penakuruh sesok tak terangke nekwi sepaju rabi sak ngertini aku saiki alif ngadeg ngene alif bengkok ngene ngene kwi nembe ngertini aku jadi orang tak terangke disi alif bengkok ke si tak terangke dari rojul rong huruf mawon roh karo jim wong Lanang niku rojul pertama hurufnya roh niku wong Lanang jadi rohfik sahabat teman istrinya teman ngobrol teman belonjo teman shopping teman curhat teman ngobrol teman musyawarah teman teman apa mana ya teman turu teman turu teman turu apa kan ayat turu di baterai saya suka tak lakukan hehehehe yang kedua hurufnya adalah jim jim niku jala saya ulang wong Lanang niku jim jala jelas cek toh lanangi lanangi kok cek toh lanangi aja sampai wong lanang kok kayak wong wedok melehoi contoh wong lanang sing tenanan keberipun istrinya utang nanti jatuh tempat durung disarutang tekonya ngomah nanti seorang pak anugerah yang jeneng anki utang di kulong buat nonton kalau niatan adudong mbak tapi kok jatuh tempat dari disarutang terus kulong nyawon pertanggung jawaban kalian jeneng an seorang pak cek toh lanang mesti mengucapi roh utangi bojoku roto roto wong lanang kita bodoh stres saya itu itu roto roto wong stres wong lanang loh itu ini adik saya ini yang ini undip yang lebih lulus yang keperawatan saya ini seorang profesi kemarin ditugaskan di rumah sakit umum poliklinik poskesmas panti jumbo dan terakhir ditugaskan di rumah sakit jiwa adik saya melakukan penelitian setelah meniteni dan menengeri dari daftar ternyata wong lanang kali wong wedok dari 100 orang gila yang stres jenis klamin wedok yang jenis klamin lanang stres termasuk termasuk ini panti ya Allah stres ini ku belum gila tenang saja stres stres ini ku dari kentir sampai ciri ciri heheheheh ternyata roto roto wong kentir roto roto wong sinting wik lanang sebabnya wong lanang kaki berat nyambut gawe ada masalah apa mesti dingpet kiambek ini ku jiwane wong lanang kurang duit arep cerita karo tanggane malah dikawusi cerita karo bojo malah diseneni mula wong wedok eh wong wedok ada wong lanang ada masalah numpak motor ini orang ngerti tujuannya tingpundi mengharap lungguh ninggone pinggir mergi dikawusi karo udut kelepas kelebus mengharap mikir ngonok widok roto roto wong stres ku ilanang tapi ya wong wedok sing pengertian wong wedok nekura gampang stres kenapa? karena wong wedok neku ketika ada masalah mesti digawai status kok tau heheheheh mengangkat arisan mengangkat muslimatan mengangkat kondangan mengangkat kondangan kondangan dikawusi status sampai mulai dikawusi status panggilan alam lagi mulai nih guys wong wadon itu ada masalah mesti digawai status nah wong lanang tidak se-expressif itu sehingga wong lanang ada masalah mau dimpet kiambek mulai gampang stres sebab ternyata wong lanang mikirnya wong puluh enam persen pakai logika wong wedok wong puluh enam persen mikirnya pakai rasa mulanya dadilah suami istri wong lanang mikirnya menganggau logika inilah otoritas talak dipegang wong lanang karena wong lanangnya pengetalak sebab mikirnya menganggau logika coba di wong lanang mikirnya menganggau pengetalak apura rondo sedih yang pakem selidak rolas wong lanangnya mengetalak karena makanya ini logika berbeda karena wong wedok mikirnya tidak merosok yang mencumpang saya kenal bocor di sini di sini sampai seperti wong wedok bu datang bulan Masya Allah lagi diceritain masalah perkoro diajak musyawaroh tahun zaman 45 masa lama diungkit dari 100% badan perempuan 10% tulang 10% daging dan 80% amarah yang meluap-luap jadi kalau istri lagi marah suaminya saja bingung membedakan mana istri sendiri dan mana harimau Sumatera mula wong wedok kalah debat mesti nyalo kecerai mulara nyekel talak jangankan nyekel talak kalah debat nyekel nyalo kecerai pegat aku pak pegat aku sekalian mula silakan mula 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 kelta laksinya kelta laku iwong lanang itulah kenapa ketika Imam Rafi'i dan Imam Romli dan melesatu kesepakatan bahwa ternyata subhanallah jam bintang Niki bu jam rolas ya au kok lanjut waukulah mingga jam sedoso langkung rong puluh menit leres nge santri kendil wih usara dhundang dadin belani aku benora rusak rembukannya ngonong jarene Niki ternyata pun jam jam 12 lebih 8 menit hirak rosak tobu ngajinipun dangun iku ngonokin wisagi cerita masalah perkara bab ngaji terus Alhamdulillah lagi masalah cerita Imam Romli karo Imam Rafi'i ngesuk meneh dalam ya mendundang meneh jenai politik niku namanya Alhamdulillah raka rosak ngajinipun dangun sepuluh asisten aku bisa ngerti kit ngiliki jam ngiliki jam ngono Bu ya Allah ya panceng dibayarin mungu ngono ku itu kasih maka Alhamdulillah Niki pun jam rolas lebih 10 menit Niki luar biasa jamaah warga masyarakat makam saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitia kita jamaahmu sholah rodo tushakirin Alhamdulillah nerek semangat maka dengan pengajian hari ini engkau alhamdulillah temeriki kita semua ditetapkan imani ditetapkan islami ditambahi ikhsani keberan sehat panjang yuswa bisa manfaat ingkang barokah keberan masyarakat ingkang ahli ibadah masyarakat ingkang ahli jannah ungkasan yuswa kantih husnul khatimah amin Allahumma ngoson ampun kondur ampun jengkerumin samangke kulop pasrakan kalian mokosimul awkot pembawa acara amarki samangke doa dipun imami kalian romokyai kagarosot ngakdim kulop santri kalian perumah syayikh wantan ingin telatah pakemeni kok klosur ampun kondurumin monggo ibu tesi lunggo sakwat tawis kagam derek mengaminkan doa ingkang samangke dipun imami kalian romokyai sumonggo saking kawulo ingkang kaping sepindah keluarga besar masyarakat pakem maturnowun yang kedua pak forkom pincang bopo camat maturmbandun sangat terauhipun bopo kapolsek terima kasih beserta anggota ugi saking sektor pandaramil maturmbandun sangat terauhipun beserta anggota saking koramil pak kepala desa terima kasih telah mendukung kami keluarga besar jamaah musola rodotus syakirin mudah-mudahan samangke bibari doa banyak pak penghulu saran kalian porokyai maturmbandun sangat ambarkayi pengosan tintan menikon setelah pak ngagih pak puntan pengumuman-pengumuman dari akhirat barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali maka suaminya nikah lagi ampun kondur ampun cengkarumin sama selamat dati penimami bopo kiai sedaya kelepatannya kipapun ten terima kasih atas gelap perhatian mohon maaf atas gelap kekurangan usik umanak cibitaku Allah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh